selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat riswanji hobi ternak dimanapun sahabat berada alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa memberikan konten lagi untuk sahabat riswanji dimanapun sahabat berada jadi pada konten siang ini saya akan membagikan tips atau trik mengenai supaya kotoran ayam ini tidak bau sahabat ya tapi tidak kita beri pakan fermentasi jadi cuma kita beri minuman supaya untuk kotorannya tidak bau jadi sebelum saya lanjut untuk videonya sahabat ya buat sahabat yang kebetulan baru menemukan channel ini atau baru menemukan video ini silahkan jika sahabat berkenan sahabat bisa bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe nya sahabat ya dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya nanti saat riswanji hobi ternak upload video terbaru sahabat adalah yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi video baru tersebut oke jadi seperti ini sahabat ya kronologinya jadi pada saat ayam itu masih kecil sahabat ya seperti ini DOC seperti ini kurang lebih ini adalah anakan atau DOC yang sudah berumur kurang lebih 5 harian sahabat ya jadi ini adalah hasil tetasan dari telur yang kemarin di erami sahabat ya jadi sudah menetas 5 ekor seperti ini dan ini terkendala karena kotorannya itu kalau kita kasih pakan ayamnya itu berupa pakan pabrikan seperti ini sahabat ya nah seperti ini sahabat bisa melihatnya sendiri kalau kita kasih pakan pabrikan seperti ini nah seperti ini sahabat ya oh kameranya gak bisa fokus ini pokoknya intinya jika kita kasih pakan pabrikan untuk anak ayam sahabat ya itu untuk kotorannya itu pasti cenderung akan menimbulkan bau amonia sahabat ya jadi untuk mengurangi bau tersebut saya sudah membuatkan formula atau cairanya sahabat ya seperti apa cairanya jadi memang seperti tampak pada video sebelumnya sahabat ya saat saya melakukan pembuatan fermentasi itu juga saya sudah sertakan cara pembuatan ramuan ini sahabat ya jadi ini bisa berfungsi juga untuk fermentasi dan bisa juga digunakan untuk mengurangi kotoran atau mengurangi bau dari kotoran si ayam yang menggunakan pakan pabrikan sahabat jadi untuk pengaplikasiannya cukup mudah sahabat ya jika sahabat mengikuti video saya sebelumnya tentang pembuatan pakan fermentasi maka saya juga membuatkan tentang larutan atau ramuan semacam ini sahabat ya yang saya gunakan untuk fermentasi dan ini bisa juga digunakan langsung untuk minumannya sahabat nah jadi selain pakannya fermentasi sahabat ketika tidak membuat pakan fermentasi sahabat bisa menggunakan campuran dari molase atau tetes debu dengan EM4 ini langsung bisa diberikan ke minumannya sahabat nah jadi disini saya sudah mempunyai minuman untuk DOC ini sahabat ya atau ayam-ayam yang masih kecil ini nah ini karena dulu pengalaman saya itu ketika ayam masih kecil dan saya beri pakan pabrikan sahabat ya itu untuk kotorannya itu cenderung cukup berbau sahabat ya jadi setelah saya menggunakan larutan atau ramuan ini itu untuk bau amoniaknya itu cukup berkurang sekali bahkan saya rasa tidak mensium baunya sahabat ya jadi seperti ini karena ini airnya itu sudah terfermentasi sahabat ya jadi untuk botolnya ini cukup mengembang sekali sahabat ya nah jadi seperti ini dan ini apabila kita buka maka ini akan timbul gas sahabat dan bunyi sahabat ya ini akan saya buka pelan-pelan sahabat ya nah ces gitu sahabat nah jadi seperti ini sahabat ya ini untuk pemberiannya cukup mudah sekali sahabat jadi untuk pencampurannya itu bisa kita larutkan satu tutup seperti ini sahabat nah seperti ini sahabat ya nah seperti ini kurang lebihnya seperti ini langsung bisa kita tuangkan di air minum si ayam ini sahabat nah seperti ini sahabat ya otomatis walaupun ayamnya itu makan pakan pabrikan sahabat ya tapi untuk kotorannya insya Allah tidak berbau seperti ramuan ini belum dikasihkan jadi seperti itu sahabat ya oke jadi untuk pembuatannya itu cukup mudah sahabat ya jika sahabat mengikuti video saya sebelumnya pasti tahu cara pembuatan larutan atau cairan ini sahabat ya jadi seperti itu sahabat dan untuk larutan ini atau campuran E4 dengan molase ini bisa sahabat berikan setiap hari sahabat ya untuk dosisnya bisa dikira-kira kalau saya biasanya kalau 1 liter air itu menggunakan 2-3 tutup dari botol ukuran 5 mili ini sahabat ya jadi seperti itu oke jadi untuk 1 hari pertama pemakaian itu mungkin untuk kotoran si ayam belum begitu terasa sahabat ya amoniaknya atau kira-kira belum bisa berkurang sahabat ya tapi kalau sudah 2-3 hari itu biasanya sahabat akan mendapatkan hasil di mana kotoran dari si ayam ini atau ayam yang kita berikan pabrikan ini itu akan terasa sahabat ya bahwa amoniaknya yang timbul itu tidak begitu menyengat atau bahkan kalau ini dikasihkan setiap hari dan dalam jumlah takaran yang cukup di atas rata-rata atau cukup banyak sahabat ya itu bisa menimbulkan kotorannya bahkan tidak berbau sama sekali dan jika sahabat ingin mendapatkan hasil yang maksimal itu sahabat bisa berikan apa itu namanya untuk pakannya itu kasih pakan pabrikan tapi yang di fermentasi sahabat ya supaya untuk gasnya atau amoniak yang didimbulkan oleh kotoran itu tidak terlalu menyengat sahabat jadi seperti itu sahabat ya selain kita berikan pakan fermentasi dari pakan pabrikan kita berikan juga untuk hasil fermentasi dari molase dan E4 ini kita berikan ke minumannya jadi perpaduan antara pakan fermentasi dan minuman fermentasi itu akan membuat kotorannya itu benar-benar tidak berbau sahabat jadi intinya untuk konten kali ini adalah memperkecil gas amoniak yang timbul sahabat ya dari pakan pabrikan dengan cara memberikan larutan fermentasi ini untuk minuman ayamnya sahabat ya oke jadi untuk konten kali ini semoga bermanfaat dan sahabat bisa coba di peternakan sahabat masing-masing apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun dalam pengambilan video yang mungkin kurang berkenan sahabat ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih dan jika sahabat belum subscribe channel ini silahkan sahabat juga bisa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe nya sahabat ya dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya nanti saat dari swanjo peterna upload video terbaru sahabat adalah yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi video baru tersebut oke terima kasih jadi ayamnya seperti ini sahabat ya Alhamdulillah sehat-sehat walaupun 5 ekor sahabat ya dan lainnya untuk telurnya belum menetas sahabat jadi seperti ini warnanya hitam semua dan Alhamdulillah sehat-sehat untuk ayamnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh riswaji hobi ternak mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati